Halo sobatku semua selamat datang kembali sobat di channel impada om terima kasih telah berkunjung lagi di channel ini sobat nah di video kali ini sobat kita akan membuat video bereksperimen untuk membandingkan dua perangkat Wifi ini ya dua perangkat modem Wifi ini untuk membandingkan mana lebih unggul ya jangan tangan saya sebelah kiri ini modem Wifi Andromax M2P dan sebelah kanan ini modem Wifi Advan ini serinya JR108 sobat ya jadi disini nanti kita akan mau menggunakan kartu telekomsel itu kartu bayu nanti kita tes satu-satu mana lebih unggul ya ini kartunya udah saya sediain sobat nanti kita pasangkan ke modem Wifi ini sobat ya Oke kita coba cek mana yang lebih baik mana yang lebih unggul kecepatannya ya Oke langsung kita tes ya kita coba masukkan kartu dulu di modem Wifi ini ini yang Andromax M2P ini kita cek yang Andromax M2P dulu ya kita tes dulu kecepatannya berapa kecepatan modem Wifi ini ya Oke ini saya coba masukkan memasukkan kartu ini saya masukkan dulu ya sewa deh kartunya kartu bayu ini ya kartu bayu dari telekomsel jadi ini bisa kalian beli kartu ini di apa namanya di melalui aplikasi ya lalu aplikasi kalau kalian mau pengen beli kartu ini dari aplikasi bayu nanti bisa kalian ambil kartunya di Indomaret atau Alfamart ya jadi di kontrol-kontrol belum ada yang jual kartu bayu sobat ya Oke ini sedang loading kita tunggu dulu modem Wifi nya ini jaringannya masih merah Oke udah udah ada warna hijau sekarang kita koneksikan dulu modem Wifi ini ke laptop ini ya kita hubungkan dulu jaringan Wifi nya jadi nanti bisa kalian bandingkan ya sobat ya di video ini mana lebih unggul jadi kita akan mau ngetesnya kita cek speednya berapa kita menggunakan apa namanya eh speed test ya kita cek menggunakan speed speed test kecepatan modem Wifi ini satu-satu ya ini udah saya buka ini eh speed testnya ini langsung kita klik go aja ya kita klik go untuk mengecek kecepatan modem Wifi Andromax M2P ini ini yang sebelah kiri Andromax M2P halaman speed testnya nanti di sebelah kanan nanti ini halaman speed test untuk modem Wifi Advan nya ya dan perhatikan yang untuk Andromax M2P nya ini lagi dicek kesempatan downloadnya ini ya kecepatan downloadnya 34,75 ya 34,75 mbps kalau uploadnya ini sedang di proses tunggu hasilnya ya sobat ya kita tunggu dulu sampai selesai dia mengecek ya mengecek cepatan uploadnya dan hasilnya 5,39 perhatikan ya catat ya sobat ya perhatikan ini ini menggunakan kartu bayu dari telekomsel ya nah udah kita tahu hasilnya sekarang sekarang kita akan mau ngetes yang Advan ya ini saya matikan dulu yang Andromax M2P ini mau saya ambil dulu kartu bayunya yang di dalam sini jadi kita akan menggunakan kartu bayu juga di modem Wifi Advan ya jadi dengan kartu yang sama Apakah ada perbedaannya cepatan internetnya modem Wifi ini jadi nanti bisa kita bedakan bisa kita bandingkan mana lebih unggul di modem Wifi ini sobat ya jadi nanti kalau kalian mau beli modem Wifi sebelum kalian beli ya kalian bandingkan dulu ya di sini nanti kalian bandingkan dulu mana yang lebih unggul kecepatannya sebelum kita beli modem Wifi ini karena kalau untuk Andromax M2P sepertinya enggak ada lagi ya baru ya kalau nggak salah ya bekas yang ada yang jual modem Wifi ini Andromax M2P kalau Advan ini ada barunya masih ya keluaran barunya modem Wifi ini kalau nggak salah sekitar barunya 500 ya kalau nggak salah ya Oke kita tunggu aja udah kita masukkan kartu bayunya dan masih merah itu oke udah udah bisa itu nyala udah berubah ya jadi warna agak warna kuningnya warna-warna merah ya warna kuning Oke ini kita koneksikan dulu Wifi nya ke laptop ini yang Advan Oke udah udah terhubung dan sekarang kita akan mau cek kecepatannya mana lebih bagus ya mana lebih unggul speednya jadi kalau masalah baterai lebih unggul yang yang Advan ya sobat ya kalau baterai dia baterainya 2000 mAh sedangkan Andromax M2P cuman 1500 mAh sobat ya itu masalah baterai lebih unggul Advan jadi kalau untuk speednya kita belum tahu ini lagi mau dicek kita tunggu dulu sedang proses itu udah saya klik tombol goya lihat perhatikan kira-kira berapa speed download modem Wifi Advan ini ya kita tunggu hasilnya ya dan sepertinya jauh beda ya sobat ya jauh beda dengan Andromax M2P dan lihat hasilnya kecepatan downloadnya 11,39 bps sobat kecepatan downloadnya rendah ya jauh beda dengan Andromax M2P dan Andromax M2P dia 34,75 ebps untuk kecepatan download dan ini untuk kecepatan upload Advan nya ini sedang dicek datang Y dulu dan hasilnya 14,24 mbps kecepatan uploadnya sedangkan dan yang Andromax M2P uploadnya 5,39 rendah jadi di modem Wifi ini yang dua perangkat ini sama-sama ada kekurangan dan ada kelebihan sobat coba kalian perhatikan coba itu yang downloadnya Andromax M2P 34,75 ebps yang uploadnya 5,39 bps sedangkan yang Advan downloadnya 11,39 rendah uploadnya yang lebih tinggi 14,74 mbps jadi ini mana ya kita bingung jadinya modem Wifi ini sama-sama ada kekurangan dan kelebihan jadi caranya untuk memilih modem Wifi ini mana lebih unggul mana yang lebih bagus untuk kita putuskan untuk membeli perangkat yang dua merek berbeda ini yang dua merek berbeda ini kita harus tentukan dulu kebutuhan internet kita sobat karena ini modem Wifi ada kelebihan dan kekurangan ya masing-masingnya jadi pertama kita harus tentukan dulu kebutuhan kita sobat caranya seperti ini contohnya kita mau beli modem Wifi ini untuk kebutuhan live Facebook live TikTok atau nonton film atau nonton YouTube berarti yang kita cari itu modem Wifi nya sobat yang unggul dari kecepatannya ya kecepatan segi downloadnya dari speed downloadnya berarti kalau dari modem Wifi ini yang saya rekomendasikan kepada kalian yang pastinya yang Andromax M2P sobat untuk kebutuhan streaming nonton Facebook nonton di YouTube atau live live di Facebook live di tiktok ya jadi kalian cari itu modem Wifi yang tinggi speed downloadnya sobat jadi kalau di modem Wifi ini saya sarankan kalian gunakan di Andromax M2P dan lain lagi halnya kalau seandainya kalian mau menggunakan modem Wifi itu untuk kebutuhan ngirim-ngirim data contohnya mengirim-ngirim file gini deh saya mencontohkan sebagai contoh kita mau ngirim video di WhatsApp atau mengirim lagu ngirim gambar di WhatsApp jadi yang kita butuhkan itu kecepatan upload karena kita mau ngirim ya kita mau ngirim bertibu yang butuhkan upload contohnya lagi kita suka buat status terus di Facebook untuk video atau bentuk gambar jadi yang kiri dibutuhkan disitu speed internet yang upload ya yang upload bukan yang download karena yang download itu mau ngambil kalau ini kan mau ngirim berarti upload jadi disitu bisa kita tentukan mana kebutuhan kita sobat ya kalau kita suka eh ngirim-ngirim file di WhatsApp di Facebook nge-upload video di YouTube jadi yang kita butuhkan itu kecepatan uploadnya di modem Wifi ini ya jadi disitu bisa kita tentukan kebutuhan kita sobat jadi di modem Wifi ini yang kita pilih yang pastinya merek Advan ya sobat ya karena untuk kebutuhan mengirim file kalau kita suka mengirim file di WhatsApp suka buat status di Facebook bentuk video atau gambar jadi yang dibutuhkan itu kecepatan uploadnya bukan kecepatan downloadnya sobat ya jadi begitu cara untuk membuat keputusan untuk memilih modem Wifi ya begitu caranya kita harus tentukan dulu kebutuhan kita yang mana jadi begitu sobat cara untuk memilih modem Wifi ini mana yang lebih kita butuhkan ya mana yang mau pengen kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita oke semoga video ini bisa membantu dan kalau ada yang kurang jelas di video ini boleh ditulis di kolom komentar ditanya di kolom komentar mudah-mudahan nanti bisa saya jawab ya oke sobat bye-bye dan sampai jumpa lagi di video berikutnya udah oh nu um systematically closed akhir Terima kasih telah menonton!